ini anak-anak kambing ini satu bulan Pak siapun lihat iya satu bulan namanya kambingnya apa Pak siapun ini nama kambingnya kambing senduro kambing senduro kambing ini berasal dari persilangan kambing dari indian jadi kambing senduro sama kambing indian di kambing kanan terus oleh nenek moyang kita kambing ini dulu diberi nama etawah senduro etawah senduro etawah itu berasal dari wilayah kambing senduronya berasal dari sini aja aja pahir pahir pada tahun 2014 kemarin kambing indonesia mengeluarkan eskal bahwa kambing ini sudah pisahkan menjadi kambing asik indonesia namanya coba memilih kambing senduro kambing senduro yang yang nampak itu warnanya putih mulus agak kambingnya kambingnya panjang kambing kan asal dari ini ya warnanya apa? sama dari putih putih juga paham iya 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 kalau jantan kambingnya sampai 150-160 kalau betina ya sekitar maksimal ini ada 3 komunitas yang pertama sebagai kambing penghasil daging karena badannya besar ini ukurkan untuk sekitar terus yang kedua betinanya sebagai kambing penghasil susu penghasil susu ini kalau dibuat jantan ini bagus dan ini ada 3 juta tim ke korban terus ini sekitar 5 juta 5 juta 5 juta kalau yang ini 7,5 7,5 kalau yang ini 7,5 5 juta 5 juta kalau yang sono tadi? yang sono tadi yang besar 15 juta 15 juta bahkan kemarin Mbak Saifo ngirim berapa? iya 65 juta kambing kambing kakorban 65 juta 158 juta masya Allah masya Allah sekarang kalau kita bahas lebih baik mana? yaitu urunan beli sapi 7 orang urunan sama kambing yang mahalnya kayak gini tentunya lebih utama kayak gini sendirian gak urunan harganya mahal masya Allah dan tentunya kalau dipersembahkan untuk Allah jangan ngirit-ngirit ini gak ngerti panggung saya dengar informasi dari yang ke depan katanya gini nya berpengar baik itu sudah iya pelinganya perfect kalau ibarik terus tanduknya juga masya Allah tubuhnya masya Allah masya Allah warnanya bagus indah nah dan kalau kita ngomong-ngomong tentang pengobatan klasik jadi Pak Saifo kita ngomong nih sifat daging sifat daging itu panas daging kambing sebuah daging kambing dan kambingnya banyak dalam bahasa Arab ada istilah maiz ada istilah gibish ada istilah wonam ada istilah teis banyak kalau ini dalam bahasa Arab ada semacam jenisnya seperti teis karena burunya cakap kalau di Arab teis itu burunya lurus sampai hampir tanah ya dan kalau kita lihat dagingnya dagingnya dia panas panasnya dia sifatnya panas dan agak kering dan kurang asiknya kalau jenis ini agak alot agak suhu dicernak padahal pun daging yang paling disukai gibas gibas itu lebih mudah dicernak ya lebih mudah dicernak panas tapi mudah dicernak tapi ini asiknya lezatnya kadang orang suka daging kering seperti ini dan untuk jenis susu ini susu kambing nih susu kambing ini kalau kita lihat kalau orang habis minum susu kambing rasa badannya gimana nah ini susu kambing itu banyak manfaatnya untuk yang pertama jelas memikirkan nyata jika disukai situasi seperti ini banyak virus COVID ini perlukaan susu kambing meningkat karena salah satu manfaat susu kambing adalah meningkatkan umum meningkatkan umum dari tahun 7 terus yang kedua ini mengobati penyakit ini banyak sekali penyakit yang bisa sembuh dari susu kambing jadi ada susak nafas susak nafas ada emas ada lambung darah tinggi darah tinggi itu banyak ini susu kambing ini kayaknya kalau menurut saya itu tidak ada efek sampingnya meskipun kita kunci banyak ini tidak ada efek samping cuman ada efek sampingnya kalau kita minum susu kambing ini makan makan ini kita agak arrasen karena apapun kita menunyakan susu kambing menunyakan tapi kalau efek samping misalkan minum susu kambing menyebabkan apa itu kolesterol adalah tinggi ini efek depan lah ya ya jadi kalau kita bahas dari klasik punggantasi kalau kita minum susu kambing besar berarti terasa anget berarti sifat ini panas berarti sifat panas ini sangat cocok untuk penyakit yang sifatnya dimiliki tanya tadi disebutkan plasma rheumatik ya migren juga bagus sebagainya imun kenapa sifat panasnya ini untuk naikkan dia terlalu lagi di musim pandemi corona ya musim panas ini membantu makanya pilih pola makan minum yang bener ya pola makan pola hidup pola istirahat perlu dibilih-bilih yang jadi masalah kalau kaken pola itu makanya perlu diperhatikan dan susu kambing ini Masya Allah ya untuk manfaatnya untuk lambung lambung cocok apa lambung yang dingin langsung mujarak untuk asma remati terlalu sekali kalau untuk daerah tinggi karena dia sifatnya panas ya mungkin lebih dienjenin bisa atau mungkin dengan dikurangin sifat panasnya pada susu ini ya adalah hasil semua pada pasangannya hasil-hasil maksudnya dan sudah mujarak ini pak ya terus dicoba dah ya oke sudah selesai ayo sekarang kali-kali makan satikan Masya Allah Zen ketika sehat jika laman mersul yang yang laman yang